Intro Momentum rangkaian Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2018, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satres Krim Polres Majalengka berkomitmen untuk menindak pelaku kejahatan terhadap anak di bawah umur. Terbukti selain menangkap pelaku kasus pencabulan, jajaran unit PPA Satres Krim Polres Majalengka juga menata spesial ruangan ramah anak di kantor tersebut. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satres Krim Polres Majalengka dalam rangkaian Hari Anak Nasional juga memberikan perlakuan spesial bagi kasus-kasus yang menimpa anak di Kabupaten Majalengka. Unit PPA Satres Krim Polres Majalengka sudah lama membuat ruangan khusus ramah anak bagi para anak yang berurusan dengan hukum. Ruangan khusus ramah anak ini dilengkapi dengan air kondisioner, tempat tidur anak, meja belajar anak, dan wall paint bergambar kartun kesayangan anak-anak. Bahkan unit PPA Satres Krim Polres Majalengka dalam waktu dekat telah menangkap Oknum Guru yang diduga melakukan pencabulan terhadap muridnya di wilayah hukum Polsek Liwi Munding. Saat ini kasusnya sedang dalam penyelidikan. Terkait masalah apapun mengenai anak, kita PPA Satres Majalengka sudah berkomitmen. Baik dari diri kita, unit kita, Satres Krim PPA Satres Majalengka, maupun dengan Pemda sudah kita ajak, maupun dengan instansi lain seperti BAPAS. Apapun permasalahan terkait masalah anak, kita akan tidak tegas. Kita sudah sampaikan, sering menyampaikan terkait masalah penyeluan tentang anak, ataupun sosialisasi tentang anak. Anak sebagai korban, ataupun anak sedang berkonflik dengan hukum, kita perlakukan anak selayanya anak itu benar-benar anak. Walaupun dia sebagai berkonflik hukum, statusnya kita tetap perlakukan dia anak. Mengingat anak adalah investasi negara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Teribrata TV, Salam Teribrata. Terima kasih.